selamat menikmati langsung aja disini untuk langkah yang pertama kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian kemudian buat proyek baru lalu disini kalian masukkan aja untuk mentahan foto awalnya nah untuk contoh mentahan foto awalnya seperti ini ya, kalian buat aja di bagian vault akun kalian nah disini untuk ukuran mentahan fotonya itu 9 banding 16 ya nah jika mentahan foto awal sudah kalian masukkan seperti ini kalian bisa ke bagian awal kemudian kalian klik tambahkan audio lalu pilih suara kemudian pilih yang bagian sini dan pilih yang dari perangkat kemudian kalian masukkan back soundnya, nah untuk back sound yang saya gunakan bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja nah jika back sound sudah kalian masukkan kalian klik aja lalu pilih gabung potongan nah disini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya, kalian klik tambahkan dan irama untuk membuat tandanya disini kalian play aja musiknya nah disini buat yang gak tau di detik-detik beatnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja nah jika tanda beat sudah kalian buat kalian centang aja lalu disini langkah selanjutnya untuk mentahan foto yang pertama ini kalian panjangkan durasinya ya sampai ke bagian tanda beat pertama nah seperti ini kalian panjangkan sampai di bagian tanda beat pertama jika sudah kalian klik aja ikon plus lalu kalian masukkan mentahan foto karakter kalian nah untuk contoh mentahan fotonya seperti ini ya kalian bisa buat versi kalian sendiri nah disini untuk set karakter kalian itu lalu sama dengan mentahan foto awalnya seperti ini ya kalian gunakan set di bagian karakternya itu sama dengan mentahan foto awalnya seperti ini nah jika sudah disini kalian klik aja playhead bagian sini ya kalian klik aja lalu kalian pilih yang bagian baru 1 ya untuk nama efeknya yang ini baru 1 nah jika sudah untuk durasinya kalian akan menjadi 1,5 detik jika sudah kalian centang lalu disini langkah selanjutnya untuk mentahan foto yang kedua ini yang mentahan foto karakternya kalian klik lalu kalian panjangkan sampai ke bagian akhir durasi back soundnya nah seperti ini jika sudah disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama nah disini di bagian tanda bit pertama ya kalian klik aja mentahan foto karakternya lalu disini kalian buat aja kunci animasi ya di bagian tanda bit pertama kalian klik menu bagian sini nah jika kunci animasi sudah kalian buat disini langsung aja kalian geser ke bagian tanda bit kedua nah disini di bagian tanda bit kedua kalian zoom aja mentahan fotonya ya seperti ini kalian zoom sampai garis pinggirnya menempel nah seperti ini jika sudah disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian bawah ya seperti ini kalian geser ke bagian bawahnya sampai mentok ke bawah ya nah seperti ini ya sampai muncul garis putih seperti ini jika sudah disini di bagian tengah-tengah antara keyframe pertama dan kedua sini kalian kasih aja grafik lalu pilih yang keluar 2 nah jika sudah kalian centang lalu disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian akhir mentahan foto karakternya ya nah di bagian akhirnya sini kalian geser aja mentahan fotonya ya ke bagian atas seperti ini sampai ada garis putihnya ya nah seperti ini jika sudah disini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja kunci animasi ya di setiap tanda bit yang belum ada kunci animasinya nah disini kalian buat aja kunci animasi ya di setiap tanda bitnya sampai di bagian tanda bit terakhir nah oke jika kunci animasi sudah kalian buat di semua tanda bit seperti ini disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit kedua ya kalian geser aja di bagian tanda bit kedua nah disini di bagian tanda bit pertama kemudian disini di tanda bit kedua nah disini kalian geser aja ya ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi yang kedua sini dan ketiga sini kalian geser ke bagian tengah-tengahnya atau di bagian tengah-tengah antara tanda bitnya ya kalian geser aja mentahan fotonya sedikit ke bagian sebelah kanan seperti ini nah seperti itu jika sudah kalian geser ke bagian tengah-tengah antara tanda bit selanjutnya lalu kalian geser mentahan fotonya ke bagian sebelah kiri ya sedikit saja nah seperti ini Pokoknya kalian geser aja terus ya Mentahan fotonya setiap di tengah-tengah antara tanda bitnya Kalian geser ke kanan dan ke kiri Sampai di bagian tanda bit terakhir Nah oke jika mentahan foto sudah kalian geser ke kanan dan ke kiri Di setiap tengah-tengah antara tanda bitnya seperti ini Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit yang kedua lagi ya Kalian geser ke bagian tanda bit kedua Nah di sini di bagian tanda bit kedua atau di bagian kunci animasi yang kedua Di sini kalian geser aja sedikit ya ke bagian tengah-tengah antara kunci animasinya Nah di sini di bagian tengah-tengah antara kunci animasinya kalian geser aja menunya Kemudian kalian kasih grafik Lalu pilih yang keluar 1 Nah jika sudah kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi selanjutnya ya Lalu kasih yang masuk 1 Kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah kunci animasi selanjutnya Lalu kalian kasih yang keluar 1 Geser lagi ke bagian tengah-tengah kunci animasi selanjutnya Dan kasih yang masuk 1 Pokoknya kalian kasih aja ya untuk grafiknya Kalian kasih yang keluar 1 dan masuk 1 ya secara bergantian di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya Sampai di bagian tengah-tengah antara kunci animasi yang terakhir Nah oke jika efek grafik sudah kalian tambahkan Otomatis untuk hasil sementara efeknya kurang lebih akan seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya Nah disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentan videonya Nah di bagian awal sini kalian kasih aja efek Kemudian pilih efek video Dan pilih yang ke bagian dasar Lalu pilih efek yang namanya sudut lebar Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek sudut lebarnya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video Nah jika sudah disini kalian geser ke bagian awal lagi Lalu kasih efek video lagi Dan pilih yang ke bagian dasar ya Untuk efeknya kalian pilih yang kamera goyang Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek kamera goyangnya kalian panjangkan juga ya sampai ke akhir durasi video Nah jika sudah disini langkah selanjutnya kalian klik sesuaikan di bagian efek kamera goyangnya Lalu kalian atur aja untuk bagian rentang menjadi 10 Dan kecepatan menjadi 8 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda beat kedua ya Nah disini di bagian tanda beat kedua kalian kasih aja efek video Kemudian pilih efek yang ke bagian dasar Nah untuk efeknya kalian kasih yang cermin Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek cerminnya kalian pendekkan ya durasinya Sampai di bagian tanda beat berikutnya saja Nah seperti ini kalian atur aja durasinya ya sampai ke bagian tanda beat berikutnya saja Jika sudah disini untuk efek cerminnya kalian salin ya Kalian salin Nah kemudian untuk efek yang baru saja kalian salin Kalian pindahkan ya ke bagian sebelah kanan Kalian lewatkan satu tanda beat ya seperti ini Nah seperti ini ya kalian lewatkan Kalian paskan ke bagian tanda beatnya Lalu kalian atur durasinya ya paskan dengan tanda beat berikutnya Nah seperti ini kalian salin lagi Lalu kalian pindahkan lagi ke bagian sebelah kanan Kalian lewatkan satu tanda beat ya Lalu kalian sesuaikan lagi durasinya Paskan dengan tanda beat berikutnya Pokoknya kalian salin aja terus ya Dan lakukan cara seperti ini sampai di bagian tanda beat terakhir Nah oke jika efek cermin sudah kalian tambahkan seperti ini Disini langkah selanjutnya kalian diset lagi ke bagian tanda beat kedua Nah disini di bagian tanda beat kedua ya Kalian kasih lagi efek video Kemudian pilih yang ke bagian pesta Nah untuk efeknya kalian pilih yang kayalan dua Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek kayalan duanya kalian panjangkan durasinya ya Sampai ke akhir durasi video Nah jika sudah disini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih aja overlay warna putih ya Di setiap tanda beatnya kalian insert ke bagian tanda beat pertama Nah disini di bagian tanda beat pertama kalian klik aja overlay Kemudian pilih tambahkan overlay Lalu pilih yang stock video Kemudian masukkan background yang warna putih Lalu disini untuk background warna putihnya kalian atur aja ya ukurannya sampai menutupi layar Nah jika sudah kalian pendekkan durasinya menjadi 0,2 detik Nah seperti ini 0,2 detik Jika sudah kalian klik gabungkan Kemudian pilih yang overlay Jika sudah kalian centang Lalu kalian kasih animasi ya di bagian overlay warna putihnya Kalian klik animasi Kemudian pilih yang keluar Dan pilih yang pudar keluar Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk overlay warna putihnya ini kalian geser menu nya ya Kemudian pilih yang opasitas Lalu kalian turunkan menjadi 80 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya tinggal kalian salin aja ya untuk overlay warna putihnya Dan pindahkan ke setiap tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir Nah oke jika overlay warna putih sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini Disini langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek flash warna hitam ya Langsung saja kalian geser ke bagian tanda bit ke 6 Disini 1,2,3,4,5,6 Nah disini di bagian tanda bit ke 6 ya Kalian kasih aja efek Kemudian pilih efek video Lalu pilih yang ke bagian pesta Nah untuk efeknya kalian pilih yang namanya flash hitam Nah ini jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek flash hitamnya kalian pendekkan durasinya ya Sampai ke bagian tanda bit berikutnya saja Nah seperti ini ya Kalian panjangkan atau pendekkan sampai di bagian tanda bit berikutnya saja Jika sudah disini kalian klik aja sesuaikan di bagian efek flash hitamnya Lalu kalian atur aja untuk kecepatannya menjadi 100 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek flash hitamnya kalian salin ya Lalu untuk efek flash hitam yang barusan kalian salin Kalian pindahkan ke bagian sebelah kanan Kalian lewatkan 4 tanda bit ya seperti ini Disini tanda bit pertama, kedua dan ketiga Disini keempat Nah kalian letakkan aja di bagian sininya Nah seperti ini Jika sudah kalian salin lagi Lalu kalian lewatkan 4 tanda bit lagi Disini pertama, kedua, ketiga dan keempat Nah kalian letakkan di bagian sini ya Nah disini Nah oke jika sudah otomatis untuk hasil sementara Videonya akan seperti ini Nah disini untuk bagian terakhirnya Kalian geset lagi ke bagian awal video Lalu kalian klik bagian mentahan foto awalnya Kemudian kalian kasih animasi Lalu pilih yang masuk Nah untuk efeknya kalian pilih yang goyang secara vertikal yang ini Untuk durasinya kalian seluruhkan saja Nah jika sudah disini langkah yang terakhir lagi Kalian klik sesuaikan di bagian awal video disini ya Kalian klik sesuaikan Kemudian kalian atur aja untuk bagian kecerahan Kalian biarkan saja Kalian fokus ke bagian kontras Kalian ubah menjadi 20 Dan situasi menjadi 5 Lalu untuk tertajam kalian atur menjadi full saja Nah kemudian untuk bagian vignette Kalian atur menjadi 25 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk bagian efek sesuaikannya Kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video Nah oke jika semua sudah disini Langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax